Saudara warganet dihebohkan dengan dugaan bocornya 204 juta data pemilih di situs resmi milik KPU. KPU pun sedang menelusurinya. Data yang diduga milik KPU dibocorkan oleh akun bernama Jimbo Saudara di Bridge Forum pada 27 November. Pertas Jimbo juga melampirkan 500 ribu sampel data pemilih hingga yang berada di luar negeri. Mulai dari NIC tanggal lahir hingga alamat. Jimbo mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data pemilih dan dijual sebesar 74 ribu dolar Amerika Serikat atau 1,14 miliar rupiah. KPU bersama dengan Baris Krim, BSSN dan juga Kominfo tengah menelusuri kebenaran informasi itu. Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian tim dari Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemen Kominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kominfo pun menanggapi soal dugaan kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Kominfo telah menerjunkan Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika untuk menelusuri dugaan kebocoran data pemilih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.